Oke bosku welcome back my channel bosku balik lagi sama gue di pahlevi channel ya bosku ya Oke bosku gue kali ini mau bagiin tutorial bagaimana caranya live streaming Facebook yaitu Facebook gaming fanspec gaming ke OBS ya bosku ya Nah ini gue bakalan kasih tahu caranya bagaimana settingannya apa aja terus ikutin gua ya let's go Oke bosku kita langsung aja ke prakteknya bosku ya pertama-tama kalian buka Facebook dulu pastinya dong kalian harus punya Facebook terus kalian bikin fanspec seperti gua fanspec nya bikinnya ini ya seperti ini ya kreator video game ya Hai setelah itu kalian bisa ke siaran langsung kalian pilih siaran langsung nah disini ada dua tipe ya bosku ya kalau kalian mau ngetes jaringan kalian atau cuma testing live streaming tanpa ada orang yang melihat kalian checklist ini ya bosku ya kalian geser ini 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 buat siaran uji coba ya bosku terus kita lanjut ke pilih kita beraksi nah seperti ini tampilannya nah kita lanjut aja ke pengisian detail ya ini wajib ya bosku kalau kalian nggak ngisi detail ini kalian nggak bakal bisa live streaming di Facebook gaming ya atau Facebook fanspec kalian nggak bisa ya nah setelah itu kalian pilih simpan setelah itu kita Scroll lagi kebawah nah ini ada pilihannya game game apa yang kalian mainin game mobile Legends misalnya ini contoh aja bosnya Oke setelah itu ada pilihan pilihan stream ya Oh stream ini kalian nggak usah pilih ya ini kalau kalian punya rekan streamer ya kalian bisa tandain sini terus ini tamelnya ya ini tamel kalian pilih gambar seperti ini nah setelah itu kita copy link kalian klik sini ya streamer kode streamer tapi kalian pilih url server kalian salin Terus kita balik lagi ke OBS terus kalian pilih setting Hai terus ke stream terus kalian pilih ininya custom ya basically custom ya jangan Facebook live ya Facebook live nggak bisa ya default ya jadi kalian pilih aja custom terus kalian copy url tadi ke server server copy paste setelah itu kita balik lagi ke Facebook gamingnya terus kita salin lagi kode streamer kode streaming terus kalian pastiin ke screen key ya ctrl-a ctrl-v setelah itu selesai kalian simpan dulu atau play ya play terus oke nah ini udah kesimpul nanti disini bakalan muncul mulai pengujian pada saat kita klik start streaming nah pada saat kita start streaming dia bakalan muncul ya kita coba kita praktekin ya nah kita pilih start streaming sedang connection nah ini udah mulai streaming di OBS nya coba kita lihat balik ke Facebooknya nah ini udah berwarna biru mulai pengujian kalian tinggal klik ini di pengujian itu dan dia bakalan langsung live nah ini udah live ketemu aja penghubungan ke video siaran langsung nah ini kan munculnya langsung tinggal kalian pilih aja Hai nah karena ini siaran uji coba yang bisa ngeliatin cuman kalian doang ya jadi penonton kalian itu enggak bisa melihat ya karena kita ceklis pemode siaran uji ya dicoba ya gua tampilin dulu gamenya besoknya gini gamenya gua perkecil dulu nah seperti ini udah muncul gamenya udah muncul di gini nah seperti inilah Pak kalau kita lepsi ini di Facebook gaming ya Coba kita cari kita cari fanspec kita ya beskinya kalau kalian mau add Facebook gua silahkan mau follow Facebook gaming gua nah ini namanya Pak Levi gaming kita tutup aja apakah benar-benar gua udah live atau cuman tampilan itu doang PHP itu ya tunggu sedang loading ya beskinya nah ini fanspec gaming gua ya beskinya kita lihat scroll nah ini gua lagi live ya beskinya ini kita tutup aja oke kita play coba ini bisa ini live nya melalui OBS ke Facebook ya beskinya ini jadi kalau kalian streaming streamer jadi kalau kalian streamer game kalian itu fokusnya ke handphone jangan ke layar PC karena dari handphone kalian itu ke PC nya ke PC nanti dia menyesuaikan ibaratnya begini kalian kalian tampilan di PC nya lagi war sebarangnya seperti ini ya kalau di handphone kalian ini tampilannya misalnya dia lagi war atau lagi perang lah ya di PC kalian belum ya beskinya tapi dia sinkron ya beskinya nanti apa yang kalian omongin jadi jangan ngelihat ke layar mainnya lebih ngelihat ke handphone kalian ya beskinya oke nah kalau kalian mau akhiri videonya kalian klik aja balik lagi OBS stop close kalian klik stop streaming terus balik lagi sini nah otomatis dia selesai siaran langsungnya udah selesai nah seperti itulah bahwa kalau mau bapar sama gua ayo let's go oke lah gua dari palivi channel pamit undur diri dulu terima kasih